Intro Ini menurut saya pribadi agak aneh begitu kan ya perkataan si Samsul itu begitu terkait dengan tambang ilegal yang kemudian sekarang ini menjadi apa namanya menjadi pembahasan dan trending begitu kan ya pertanyaan dari kita kok bisa ya warga negara Cina bisa menambang ilegal tanpa ada izin begitu kan itu kok bisa begitu apakah ini baru ketahuan atau bagaimana tapi yang jelas bagi kami adalah kalau memang ya apa namanya benar-benar itu dilakukan oleh orang-orang Cina begitu kan ya saya kira ini tambang ilegal yang ada di Indonesia ini mengalami permasalahan yang sangat luar biasa sehingga baru ditemukan begitu kan jangan-jangan dulu warga Cina yang kemudian seperti biji nekel terus kemudian tambang ilegal jangan-jangan ya apa namanya menjadi maling ya yang ada di Indonesia saya kira apalagi pertanyaan dari netizen ya kenapa si Samsul ketika debat kalau tambang ilegal di situ adalah bermasalah tinggal gampang saja cabut izinnya begitu kan tapi pertanyaannya adalah ya ini yang namanya tambang ilegal kan tidak ada izinnya gimana untuk mau dicabut di situ begitu kan salah satu adalah mereka ya tegakkan di situ begitu terkait dengan hukum yang ada tangkap mereka begitu kan saya kira sekarang ini terlalu banyak oknom begitu kan ya oknom-oknom yang memainkan peran itu nah inilah yang kemudian hari ini menjadi apa namanya menjadi trending begitu terkait dengan warga negara asing dari Cina menambang ilegal ya secara terus menerus di situ begitu ini baru ketahuan di situ ini gimana begitu kan baru ditangkap begitu kan ya setelah apa namanya setelah dikali sudah dalam di situ baru ketahuan mereka kalau negara Cina warga negara asing Cina itu sudah ditangkap di situ karena ada tambang ilegal nah ini yang kemudian kenapa seorang Jokowi tidak tahu ya yang namanya ilegal tidak ada izinnya kenapa Gibran ngotot harus dicabut izinnya dan itulah itulah ya kalau hanya bisa ngomong saja oke oke aja begitu tidak ada masalah begitu kan kenapa si Samsul ya begitu pedenya mereka ya ketika debat ramai-ramai ya sorak-sorai ya mereka mengatakan hidup Gibran hidup Gibran tapi pada tau-taunya ketika ada kejadian terkait dengan tambang ilegal ini justru ya kemana suara si Samsul apa yang mau dicabut begitu kan pertanyaannya dari netizen apa yang mau dicabut di situ begitu kan izinnya mau dicabut yang jelas tidak ada izinnya karena mereka ilegal begitu kan nah inilah yang kemudian menurut saya pribadi Jokowi apakah tidak tahu menteri-menteri Jokowi apakah tidak tahu kepala daerah apakah tidak tahu begitu kan siapa yang merencanakan itu pertama kan seharusnya kan ditulusuri betul begitu maka ya saya masih berasumsi bahwa kalau negara kita tidak ada korupsi apalagi apalagi ya masalah tambang ilegal ya tidak dikorupsi masuk ke penahan negara seutuhnya saya kira masyarakat di Indonesia akan makmur ya kata Pak Mahfud satu orang bisa dapat 20 juta bayangkan satu bulan mereka saking kayanya bangsa kita saking kayanya negara kita begitu padahal kita tahu yang namanya sembako yang namanya bahan-bahan pokok masyarakat rakyat Indonesia itu tidak ngutang begitu kan bayar beli BBM cash beli LPG cash beli apa namanya bahan-bahan pokok mereka cash kenapa kok masih rugi dan itu pertanyaannya jangan-jangan di dalam tubuh ini semua ada korupsinya begitu ya inilah yang dilakukan hari ini negara kita begitu kan bagaimana untuk bisa menjadi negara maju kalau toh pada hakikatnya seperti ini doang begitu kan korupsinya angka yang fantastis dan banyak di situ sedangkan warga asli Kalimantan kemana mereka dan itu yang menjadi pertanyaan tanah airnya di apa namanya dijarah oleh asing mereka nggak tahu apakah mereka ada oknum-oknum di balik ini semua jadi saya kira inilah yang harus kita berantas begitu sebagai apa namanya nanti kepimpinan seorang Prabowo begitu kan lantas ini yang akan menjadi cikal bakal kalau memang ini tidak ditegakkan itu-itu aja ada tambang ilegal sana-sini justru ini dimanfaatkan lagi begitu kan kemana si Bahlil kan pertanyaan seperti itu begitu kan ini kan masalah investasi si Bahlil ini kemana si Bahlil kemana Jokowi kemana si Samsul alias Gibran ya kemana Luhut kan itu pertanyaan jadi netizen artinya apa artinya kalau ada nega ada orang yang kemudian melakukan secara ilegal ditindak dong disitu belum lagi ini judi online belum lagi yang ini ini masalah tambang ilegal belum lagi dengan ini dengan itu dengan ini dengan itu wah banyak mereka artinya apa artinya bahwa orang-orang korupsi saat ini sudah lebih cerdas begitu kan masa ya warga sendiri warga Kalimantan sendiri baru tahu kalau memang ada tambang ilegal ya ya pasti Jokowi pasti tahu lah masalah soal ini begitu masa tidak tidak tahu begitu kan jadi artinya apa Cina lagi Cina lagi semuanya kan serba Cina begitu yang ia pakai juga serba Cina jadi penambang ilegal ini sudah baru ketahuan ini Cina begitu kan biji nikel yang kemudian diangkut 5 juta ton begitu kan ya itu dari mana ya itu dari Cina Cina lagi Cina lagi Cina lagi disitu begitu kan kalau Cina lagi digunakan ya mau tidak mau kenapa sih ya utangnya pada Cina ini pada Cina impor ini Cina dan sebagainya jadi jangan-jangan yang kita makan itu dari Cina semua inilah yang harus kita berantas disitu begitu kan karena ilegal itu tidak ada izinnya maka si Samsul itu keluar-keluar disitu begitu kan ya hidup Samsul hidup Samsul ya dianggap sebagai Gibran itu adalah kuat ya tidak bisa intervensi tapi pada ujung-ujungnya mereka ya ada kejadian yang seperti ini justru kalau mursa primadi tidak berkutik mereka padahal ya ini sudah beberapa sekian kalinya apa namanya tambang ilegal itu digrebek disitu begitu kan ya ada apa kekayaan alam kita yang ada di Indonesia saat ini itu mengandung emas begitu kan ya mengandung emas apalagi di bagian Kalimantan Papua begitu kan ya itu ya kita lihat saja sedangkan rakyatnya sendiri masih susah angka kemiskinan semakin fantastis begitu kan karena nampaknya pemerintah ya agak kurang serius ya karena terlalu banyak oknomnya di dalamnya ya jangan-jangan oknomnya ya temannya mereka temannya ini temannya itu 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 akhirnya pada sampai begitu kan nah inilah sebagai rakyat Indonesia benar-benar hati-hati betul begitu kan ya terkait dengan tambang terkait dengan yang ada kalau Pak Prabowo sebagai presiden nantinya begitu kan ya dilantik disitu maka kita harus berpihak kepada rakyat kecil nampaknya ya terutama terkait dengan apa namanya terkait dengan tambang ilegal ini harus benar-benar ya diberantas ke akar-akarnya insyaallah ya saat tiga tahun sesuai dengan jenis orang Prabowo bisa akan menjadi makmur begitu tapi kalau hanya itu-itu aja ya tau-taunya mungkin ya bisa saja temannya Prabowo bisa temannya ini temannya itu begitu sehingga apa namanya kalau kita apa namanya melihat ini teman ini teman ini teman begitu kan ya apakah ditindak atau tidak karena budaya yang ada di Indonesia itu kalau temannya ini temannya itu jadi mekelar ini mekelar itu gampang begitu kan yang penting ada ordalnya oke yang mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati